Kami dari AMJ ada melakukan Kegiatan sosialisasi Adik-adik SMA SMK begitu untuk mengajak mereka Kuliah itu penting untuk masa depan Teman-teman, apalagi perempuan Kalau kakak lebih mendukung bahwa Teman-teman perempuan harus kuliah Penggunaan-penggunaan media sosial Misalnya daftar yang main ini Seperti yang terjadi Itu kebanyakan teman-teman tidak tahu Menggunakan media sosial itu Nah bagaimana cara kita Teman-teman BEM dan juga AMJ Katanya sebagai agen perubahan Apa sih yang kita buat kepada mereka Dengan cara-cara begitu kita membantu mereka Kira-kira kita diskusi hal apa yang perlu kita bantu Teman-teman muda Selamat sore Selamat datang kembali di Cineart Podcast Jaya selalu di udara Baiklah kita sekarang Kedatangan tamu yang sangat luar biasa Dari Fakultas Fisif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Oke deh Kita sama dulu nih Siapa nih? Kak Marta Jaya waktunya nama kita pada sore hari ini Shalom Selamat sore Perkenalkan Nama saya Marta Mbo Terima kasih Untuk kesempatan yang Begitu luar biasa ya Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pelabur Keren-keren Kita kenalan dulu untuk Sebelum masukin pertanyaan-pertanyaan kita ya Marta ini bagaimana kabarnya Kak Marta? Oh kalau kabarnya Kakak Puji Tuhan baik sekali Sekarang lagi melakukan aktivitas-aktivitas Dengan kegiatan panah pohon Yang terjadi banjir di Apa namanya Pantai Payung Yang sekarang masyarakat Sekarang lagi mengusih ke Gor Dan kami ada membantu untuk melakukan aksi Untuk membantu masyarakat Luar biasa teman-teman Kam Marta ini Kalau boleh tahu Kam Marta semester berapa Kak? Kakak semester 6 Nah semester 6 teman-teman Semester 6 tapi pengalamannya sudah luar biasa Jobnya sudah dimana-mana Luar biasa sekali ini Sudah menjadi suatu inspiratif Untuk kita sebagai mahasiswa Untuk bisa terlibat Dalam kemasyarakatan Teman-teman muda harus banyak belajar Dalam setiap organisasi Atau Baik kegiatan internal Maupun eksternal Dimana saja Anak-anak muda perlu melipatkan diri Betul banget Ini betul sekali teman-teman Ini menjadi salah satu motivasi Dan juga inspirasi untuk kita Kauan muda yang Janganlah rubahan ruang Karena waktu muda itu tidak bisa diulang Kalau gitu kita masuk dulu di pertanyaan Temanya kali ini teman-teman Yaitu bagaimana cara anak muda Untuk bisa Lebih semangat dalam Berkuliah Dan juga masuk ke badan organisasi Kita masuk ke pertanyaan pertama Nika Marta ya Untuk pertanyaan pertama Nika Marta Apa sih yang menjadi penyebab Atau indikator utama Yang menjadikan mahasiswa itu Rendah untuk mengikuti Perkuliahan gitu Sesuai dengan Apa namanya Berjalannya Proses perkuliahan Yang Seringkali saya juga Sebagai mahasiswa Rasakan dan juga teman-teman muda Rasakan bahwa Kadang-kadang Teman-teman tidak Menjalankan perkuliahan Dengan baik Yaitu mungkin ada Masalah-masalah keluarga Yang kami sebagai Masiswa tidak boleh tahu Karena itu Apa Apa Pribadi mereka Begitu Jadi kami sebagai kaum muda Yaitu Teman-teman muda harus Mendekatkan diri Kepada teman-teman yang Tidak betul-betul Memanfaatkan Kesempatan perkuliahan itu Karena Sepengetahuan kakak Bahwa Teman-teman yang kuliah ini Teman-teman yang berpanggil Untuk Bisa sekolah di perguruan tinggi Bisa mendapatkan ilmu yang tinggi Karena tidak semua Kayak kita Para kaum muda itu Bisa diberikan kesempatan Untuk bisa menggigit Bangku kuliah Iya betul Kadang-kadang kan teman-teman Yang tidak berpendidikan tinggi Mereka mengharapkan Untuk Untuk bisa berpendidikan tinggi Yang sama seperti kita Tetapi Tidak punya kesempatan Yang baik Tapi kakak pernah dengar Tidak sih Kalau misalnya Ada ucapan anak muda Yang boleh Tidak mau berkuliah Karena Alasannya Apakah kuliah itu Menjamin kesuksesan Kayak gitu Muliannya kakak Itu kan kembali Ke pilihan Tahun kemarin Kami dari IMJ Ada melakukan Kegiatan Sosilisasi Adi-adi SMA SMK Mengajak mereka Kuliah itu penting Untuk masa depan Teman-teman Apalagi perempuan Kalau kakak lebih mendukung Bahwa teman-teman perempuan Harus kuliah Karena kalau kita tidak kuliah Terus kita sudah berkeluarga Lakin-lakin mereka Mengagap kita rendah Kalau kita tidak berpendidikan Jadi Harap bahwa teman-teman Kita perempuan Yang sekarang Memiliki kesempatan yang sama Perlu teman-teman harus kuliah Oh bener Itu salah satu Harus yang di-hide Karena penting banget Memang kita Untuk bisa Mengetahui Jenjang perkulian itu Seperti apa Dan itu juga menjadi Suatu dasar kita Betul sekali Oke deh Kalau pertanyaan selanjutnya Apakah ada faktor-faktor Non-akademis Seperti masalah keuangan Ataupun Kesehatan mental Ataupun Permasalahan pribadi Yang kita sudah Sambut paut Yang poin pertama Yang mengaruhi tingkat Antusiasma siswa Dalam mengikuti perkulian Terus bagaimana sih Menurut Kamarta Untuk bisa mengatasi itu Atau memberikan Suatu solusi Kayak gitu Yang saya ambil Ada tiga poin penting Yang tadi Seperti Kakak sampaikan Bahwa Keuangan Kesehatan Dan juga Kesehatan mental Keuangan Dan juga Masalah-masalah pribadi Yang terjadi Kalau untuk keuangan Kita di Universitas Musa Musa Ini harus Merasakan Apa namanya Sesuatu yang Menurut kita Universitas Musa Musa Ini sungguh baik Dan luar biasa Karena Ada biasiswa-biasiswa Yang disini Banter kita Jadi ketika Teman-teman Memangkatkan biasiswa itu Ya Perkulian teman-teman Terus Kegiatan dan akutitas teman-teman Itu bisa berjalan dengan baik Karena ada kit Yang tahun sebelumnya Angkatan 2020 Mereka kan Mendapatkan Apa namanya Bidik misi Dan untuk Angkatan 2021 Dan 2023 Mereka mendapatkan kit Nah itu Serasa untuk Apa namanya Faktor-faktor Dalam keuangan Itu menjamin Untuk perkulian kita Dan juga Seperti yang tadi Kesehatan dalam mental Kadang-kadang Etika Moral kita Kita menyapa Sama teman-teman Sekitar bahwa Itu harus Hal-hal seperti begitu Yang harus kita namukan Karena semakin Kita semakin tinggi Hal-hal yang Seperti begitu Seperti Supan santun Atau apa Kita tidak bisa Mengharga orang lain Karena kita semakin tinggi Buat apa kita melihat mereka Nah hal-hal seperti begitu Yang biasanya terjadi Gitu kayak Oh iya Jadi kalau misalnya Kesehatan mental Seperti masalah keuangan Atau pembuatan pribadi Itu menjadi suatu kayak Momok tersendiri Begitu loh Dari mahasiswa Tapi bagaimana Caranya kita untuk bisa Pandai-pandai dalam Mengatasi hal tersebut Marajemen keuangan Itu juga branding Ya betul Bagaimana kalau kita Pandai untuk berhemat-hemat Gitu Bisa tidak Sampai Kehabisan uang Misalnya kita Bukan chip kan Biasanya Untuk foyo-foye Di awal-akhirnya Di awal-akhirnya Satu bulan atau satu minggu Sudah habis Sudah gitu Terus masalah Tentang Bagaimana Persepsi Atau pandangan Mahasiswa itu Menurut Kamarta sendiri Terhadap Kualitas pengajaran Dan juga Pendekatan pembelajaran Di Universitas Musamos Terus bagaimana Apakah ini Mengpengaruhi Dari antusias mereka Untuk bisa Memulai perkulian Untuk perkulian Teman-teman Saya rasa Di sini Persiapannya Semua sudah baik Tinggal kembali Ke teman-teman Nah teman-teman Yang sekarang ini Mesti harus didorong Kalau Kita sebagai Teman-teman BM dan juga MJ Kami ini sebagai Apa namanya ya Provokator Untuk membantu Teman-teman muda yang lain Kalau kita tidak bergerak Untuk membantu mereka Ya mereka akan Tertinggal saja Misalnya begini Contoh untuk Penggunaan-penggunaan Media sosial Misalnya Daftar yang lain Seperti yang terjadi Itu Kebanyakan teman-teman Tidak tahu Menggunakan Media sosial itu Nah bagaimana Cara kita Teman-teman BM dan juga MJ Katanya sebagai Agen perubahan Apa sih yang kita buat Kepada mereka Dengan cara-cara begitu Kita membantu mereka Kira-kira kita diskusial Apa yang perlu kita bantu Teman-teman muda Betul-betul keren Terus kalau misalnya Mengenai tentang Pembelajaran Dari Dari di dalam kelas Itu bagaimana Pengajaran kualitas Dari musamus Kayak gitu Baik Kalau Pelajaran musamus Baik Tinggal kembali Ke teman-teman lagi Karena Kadang-kadang Kalau tugas Teman-teman Ada yang Kalau sudah kerja tugas Ya mereka masuk Tapi kalau Tidak kerja tugas Ya segala macam Malas Alasnya ABC nih Tapi ya Setiap Tugas yang diberikan Oleh dosen Terus Setiap kesempatan Untuk masuk kuliah Ya kita harus Berkanggung jawab Terus Karena Artinya Kalau misalnya Kita sudah Masuk di perkuliahan Berarti kita sudah Bisa mengembang Tanggung jawab Yang besar itu Sudah bisa Memilah-milah Mana yang baik Kita harus jalankan Dan mana yang harus Kita bekerja Nah ini luar biasa Teman-temannya Salah satu Hal yang menjadi Faktor Untuk bisa Mendasari kita Dan juga Memberikan kita Bahwasannya Antusias untuk Perkuliahan itu Bagus sekali Teman-teman Di masa muda kita ini Nah kemudian Kalau misalnya Berbicara tentang Bagaimana penggunaan Teknologi dan juga Metode pembelajaran Inovatif Yang dapat meningkatkan Minat dan juga Partisipasi mahasiswa Dalam perkuliahannya Terkhusus di Universitas Musa Musa Kalau yang itu Tentang kita bicara Tentang Perkembangan ini Ya digital ya Betul Kalau untuk digital sendiri Di perpustakaan Sudah Menyediakan Tempat untuk Kita belajar Misalnya ada laptop Ada komputer Ada buku Nah bagaimana Cara kita untuk Apa Bisa menggunakan Menggunakan barang itu Laptop dan juga komputer Sepintar-pintarnya Kita gunakan barang itu Ya Membantu diri kita juga Dan Kita bisa belajar Mandiri sendiri Tanpa harus ada dasar Misalnya Laptop ya Kita bisa nonton Youtube Untuk gunakan laptop Bagaimana sih Cara masuk Cara masuk Ke Laptop yang awal Cara bukanya Menu-menu Yang awal Seperti apa Jadi memang Di perpustakaan Salah satu contohnya Kalau misalnya Kita sudah Mendaftarkan diri Kita mendaftarkan diri Kan memang Lewat komputer Jadi macam Fasilitas teknologi Yang dihadirkan Usama Sudah cukup Membadai Dan juga Sudah baik Untuk akreditasi Kita Tinggal bagaimana Kami Prepare dan juga Gunakan barangnya Dengan baik Ini peluang Dan kesempatan Yang banyak Tapi teman-teman Tidak melihat Peluang itu Makanya tidak menjadi Kesempatan Jadi sebenarnya Penangnya Mahasiswa Untuk bisa Menggunakan Teknologi Terus Untuk Pertanyaan berikutnya Tentang Bagaimana Apakah Ada program Ataupun Kegiatan Ekstra kulikular Yang Dapat dirancang Untuk meningkatkan Keterlibatan Dan juga Motivasi Mahasiswa Dalam proses Pembelajaran Di luar kelas Gimana itu Ada Kalau yang Seperti kakak ikut Ini kan Kegiatan eksternal Yang ada dalam kampus Seperti tadi Yang kakak sampaikan Bahwa Ekstra kulikular Disitu ada Luaraga Penget silat Jadi Kita mendapatkan Ilmu 20% Di dalam kelas Dan 80% Kita cari di luar Dengan bagaimana Kita mengumumkan Dari kita Misalnya Ada kegiatan-kegiatan Yang dibuat dalam kampus Seperti ekstra kulikular Yang tadi Kakak sampaikan Nah itu Teman-teman harus masuk Ketika teman-teman Belajar-belajar Dan terus belajar Teman-teman akan tahu Dimana sih kemampuan saya Dimana sih bakat saya Nah disitu teman-teman Mulai mengembangkan Teman-teman Betul ya Jadi Kita jangan menunggu Passion kita Tapi kita mencari Kita mencari Kita belajar disini Kita belajar disini Kita belajar disini Apalagi Yang memang Membedakan kita Antara mahasiswa Dengan siswa itu sendiri Bagaimana Kekreatifan Kita untuk bisa mencari Kita punya jati diri Kalau mencari jati diri Karena saya pernah Dengan apa yang Kamar tadi 20% di dalam kelas 80% Yang ada di Luar kelas Jadi kita jangan Terpaku Biasa sih Memang Itu memang Menjadi Suatu Yang harus ditanamkan Di mahasiswa Biar mahasiswa Terpaku dengan dosen Atau Setiap Teman-teman Yang buat Perbiatan Atau misalnya PKKB Universitas Harus disampaikan Ekstrakulatara apa sih Yang ada di Universitas Musamus Supaya ketika Adik-adik yang baru Bergabung Di Musamus Mereka tahu Mereka harus Ke arah mana Untuk mengembangkan Diri mereka Sesuai dengan Kemampuan mereka Keren-keren Kayak gitu Luar biasa Ini Kak Marta Ini jadi salah satu Apa ya Macam kayak Ikonnya Musamus Yang bisa menjadi Perubahan Kayak gitu Terus Menurutnya Kak Marta Yang terkait Dengan peran Pemuda Apakah Mahasiswa Unmus ini Adalah generasi Muda bangsa Yang Bisa memberikan Inovasi Ataupun teknologi Baru Dalam meningkatkan Kualitas Dan juga Efisiensi Pendidikan Di masa depan Kayak gitu Kak Apakah Mahasiswa Unmus ini Adalah generasi Muda Dan apa saja Inovasi Serta teknologi Yang bisa mendorong Mereka Menjadi Peningkatan Kualitas Kayak gitu Dan juga Generasi Oh iya Kalau kita bicara Tentang Peningkatan Kualitas Dan juga Tentang Globalisasi Ya Zaman sekarang Menuntut kita Untuk Harus kita bisa Mengikuti Perkembangan zaman Nah Jadi Tinggal bagaimana Kita Main Project Diri kami Sendiri Untuk Mengikuti Proses dinamika Perkembangan Duniawi Yang sedang Terjadi Jadi Kita sebagai Enak muda Tidak boleh duduk Diam dan Nonton saja Maka Hilmu Atau Zaman Yang terus Berputar Maka kita Akan Ketinggalan Zaman Kalau kita Tidak mengikuti Proses itu Jadi sebagai Anak muda Menuntut Dan memaksa Diri kita Untuk selalu Mengikuti Proses dinamika Yang terjadi Misalnya Mendengar informasi Yang ada dalam Grup yang terjadi Di Merauke Sekarang Terjadi apa saja Pokoknya Dinamika globalisasi Yang ada di Hera Dunia Di mana kami Tinggal Kami harus Tetap Mencari Karena Kita Jangan Sampai Menunggu Atau Ada kata-kata Seperti Noka Mahasiswa Itu Sudah Kita Ngikutin Alur Padahal Sebenarnya Kita Ini Adalah Seorang Pemuda Ataupun Yang menjadi Harapan Bangsa Yang Jangan Sampai Mau ikut Alur Padahal Kita Gak Tahu Ini Banyak Bagaimana Jadi Kita Harus Memang Usahkan Diri Jadi Kita Harus Membila-mila Juga Baik Kita Kegiatan Yang Positif Dan Kegiatan Negatif Tergantung Dari kami Bagaimana Kita Terlibat Dalam Kegiatan Itu Selagi Itu Positif Gas 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 Oke Terus Masuk Kepertanyaan Kita Selanjutnya Tentang Bagaimana Nih Kak Seharusnya Pemuda Dalam Hal Ini Mahasiswa Umumus Yang Berlibat Dapat Berperan Dan Juga Memfasilitasi Pembelajaran Lintas Budaya Dan Internasional Yang Kita Ketau Sekarang Ada Namanya Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Serta Bagaimana Kita Bisa Untung Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Menjadi Warga Global Yang Bisa Memberikan Pengaruh Impact Yang Baik Kalau Bicara Terkait Dengan Apa Namanya Teman-teman Yang Pemuda Yang Dari Papua Ke Jawa Jadi Itu Teman-teman Yang Jalan Kesempatan Karena Setiap Informasi Kayak Tadi Kesampaikan Globalisasi Siapa Yang Ketua Perkembangan Itu Dia Mendapatkan Informasi Jadi Untuk Teman-teman Muda Hari ini Belum Follow Akun Musamus IG Supaya Teman-teman Bisa Mengetahui Setiap Informasi Yang Ada Di Universitas Musamus Dan Juga Teman-teman Harus Mencari Tahu Sendiri Baik Di Jurusan Karena Setiap Informasi Yang Dikeluarkan Di Jurusan Itu Banyak Tinggal Pertukaran Mahasiswa Tinggal Bagaimana Teman-teman Selalu Mengecek Informasi Kembali Kalau Teman-teman Terus Mencari Informasi Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Teman-teman Juga Bisa Mendapatkan Hasil Yang Memuas Jadi Kita Jangan Sampai Terpaku Atau Duduk Mengharap Pada orang lain Kita harus Memang Apalagi Sekarang Peluangnya Mahasiswa Itu Sampai Sekarang Ada Pertukaran Ke Malaysia Sampai Itu Sudah Menjadi Internasional Jadi Kesempatan Mahasiswa Besar Tinggal Dari Mana Dari Kita Bisa Memaksakan Diri Atau Kita Malah Memaksakan Diri Seorang Pemuda Memaksakan Diri Karena Kita Agen Of The Change Terus Pertanyaan Yang Sebagai penutup Ini Kayak Bagaimana Peran Pemuda Dalam Mahasiswa Umus Juga Dalam Menghadapi Tantangan Dan Juga Peluang Yang Muncul Dalam Pendidikan Di Era Digital Dan Juga Globalisasi Untuk Apa Namanya Peran Pemuda Dalam Apa Namanya Pendidikan Di Era Digitalisasi Ya Seperti Yang Tadi Di Poin Berapa Yang Ada Sampaikan Bahwa Teman-teman Harus Pintar-pintar Menggunakan Social Media Jadi Ketika Apa Namanya Kita Belajar Tanpa Dosen Kita Bisa Belajar Sendiri Bisa Belajar Di Google Terus Dulunya Kita Literasi Membaca Menulis Sekarang Adanya Internet Harus Globalisasi Ya Kita Melupakan Hal-hal Itu Kita Tidak Bisa Dengan Berdayakan Membaca Tapi Membaca Itu Penting Mesti Misalnya Ada Internet Atau Apa Youtube Dan Perkembangan 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 Antara Teknologi Dan Membaca Ataupun Literasi Harus Berjalan Bersama Kita Tidak Boleh Meninggalkan Salah Satunya Karena Teknologi Membawa Perubahan Yang Besar Ada Dampak Baik Tergantung Mahasiswa Mana Yang Baik Kita Ikuti Dan Yang 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 Boleh Kita Buang Satu Pesan Untuk Saya Kepada Teman-teman Muda Jangan Kota Semangat Tetap Aktif Dalam Perkuliaan Kok Bisa Saya Juga Bisa Keren Terima kasih Untuk Kau Marta Terus Wawasan Serta Pengalaman Yang Diberikan Kau Marta Yang Biasa Semoga Ini Bisa Menjadi Motivasi Kita Sebagai Mahasiswa Yang Bukan Hanya Mahasiswa Yang Masih Awal Ataupun Muda Tapi Menjadi Mahasiswa Akhir Kita Bisa Mendapatkan Motivasi Dari Kam Marta Jangan Lupa Like Share Dan Juga Comment Serta Subscribe Channel Youtube Dari Sineart Dan Juga Jangan Lupa Follow Media Sosial Kita Yang Ada Di Bawah Terima kasih Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Sineart Jangan Selalu Dili Udah Tepuk 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 Terima kasih.